Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas kembali digagalkan petugas. Kali ini seorang perempuan 26 tahun ketahuan menyelundupkan 7 paket sabu ke dalam lapas narkotika kelas 2B, Puara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Mencoba mengelabuhi petugas jaga, tersangka menyembunyikan sabu di dalam botol sampo. Penyelundupan tersangka terbongkar setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap seluruh barang kiriman yang diterima para narapidana. Paket candu itu sengaja diantar untuk salah satu penghuni lapas. Kasus ini kini ditangani Satuan Narkoba Pores Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan CNN Indonesia.